KUBA Sebuah kubah, Siluman, melindungi negara Israel, mengejutkan dunia. Israel merupakan bangsa yang berasal dari keturunan Yahudi. Mereka adalah salah satu bangsa yang menguasai dunia karena kecerdasan dan kelicikannya baik dari segi sains, bisnis, maupun teknologi. Terlepas dari segala macam kontroversi yang ada, tak bisa dipungkiri, Israel merupakan negara dengan kemampuan dan pengalaman perang yang mengagumkan. Dari awal berdiri hingga kini ketangguhan militernya telah teruji dan selalu memperbaharui Alutista dengan teknologi terkini. Faktanya, Israel mempunyai agen rahasia paling tangguh di dunia, agen Mossad. Israel merupakan negara yang menolak perjanjian pengembangan nuklir. Israel memiliki sirine tanda bahaya serangan roket yang akan berbunyi sekitar 2-3 menit sebelum roket itu jatuh. Hampir seluruh bangunan dan rumah mempunyai bunker sebagai tempat berlindung jika ada serangan roket. Namun ternyata, ada fakta yang lebih mengejutkan, yakni negara Israel dilindungi oleh kubah siluman, yang melindunginya dari serangan rudal yang akan menghancurkan negaranya. Disebut kubah siluman karena pelindung ini tidak bisa terlihat secara kasat mata, tidak terlihat wujud kubah pada umumnya. Kubah ini disebut juga kubah besi atau iron dome, sistem pertahanan serangan udara. Istilah kubah, siluman, ini dipakai untuk menggambarkan sistem pertahanan udara yang benar-benar melindungi seluruh wilayah Israel seperti halnya kubah. Sistem pertahanan ini bisa meluncurkan rudal penangkal serangan dalam jumlah yang banyak sekaligus mengantisipasi serangan roket yang lebih besar, dan juga sanggup mengenali arah roket yang datang. Kubah besi ini memiliki kemampuan dalam melindungi sebuah kawasan dalam satu unitnya mampu melindungi hingga jarak 70 km 360 derajat area. Sistem pertahanan yang resmi dipasang pada April 2011 ini menghabiskan anggaran sebesar atau setara dengan 14 triliun rupiah. Sepanjang tahun 2011 April 2012 sistem ini berhasil mengagalkan sebanyak 93 roket dalam sejarah Israel.